Polisi berhasil menangkap tiga pelaku aksi penganiayaan seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri atau WIN Raden Mas Said, Surakarta, Jawa Tengah. Para pelaku itu memukuli dan memaksa korban meminum air dari closet toilet. Kini ketiganya juga sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan sesama mahasiswa. Informasi lebih detailnya terkait pasal apa yang menjerat ketiga pelaku saat ini kami sudah terhubung dengan Rekantara Wahyu Reporter dari Tribun Solo yang akan menyampaikan. Silahkan Rekantara. Baik, selamat siang Rokan Dea dan selamat siang Tribuner. Tiga mahasiswa berhasil ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan mahasiswa di Universitas Islam Negeri WIN Raden Mas Said, Surakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Dea dan Tribuner, ratusan mahasiswa sempat menggerutuk WIN Raden Mas Said pada hari Kamis. Lalu, penggerutukan itu dikarenakan adanya salah satu mahasiswa bernama ASS, dia niaya oleh tiga orang mahasiswa dari WIN Raden Mas Said. Kronologis kejadiannya tersebut bermula dari ASS, di mana mendatangi WIN Raden Mas Said untuk penutupan perkenalan mahasiswa baru, di mana ASS ini bertemu dengan mantan sepacarnya berifisial ADP. Pada saat bertemu itu, ASS sempat mengutarakan permintaan maaf karena kejadian pada tahun 2018 di mana ASS diduga melakukan pelajaran terhadap ADP. Namun, karena tidak mendapatkan respon dari permintaan maaf itu, ASS kembali ke rumah dan melakukan untuk mendm melalui Instagram dan direspon oleh ADP untuk datang ke kampung. Namun, pada saat ASS datang ke kampung, ASS banyak bertemu dengan ADP, malah bertemu dengan SA, di mana SA ini adalah pacar dari ADP sekarang. Saat bertemu dengan SA sendiri, ASS korban diminta untuk membuat video klarifikasi, namun setelah pulang, korban ini malah dianiaya oleh SA dan kedua temannya. Selain dipukuli, ASS juga dipaksa untuk meminum air dari sovet. Atas perbuatannya tersebut, SA dan kedua temannya yang juga masih mahasiswa, Unda dan Mas Said, dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke AUHP, juntuh pasal 351 AUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 16. Terima kasih, Rekian Tarawahi untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali.